Lihat orang sendiri bercerita Saya sampai geleng-geleng kepala Dan saya sudah kapok Tak datang rupanya Saya itu kalau umroh Ijarah kubur nabi saya langsung masuk ke kuburan Dan saya ngobrol di dalamnya Kapok saya sudah Tasof-tasof palsu Lemah Itu kalau pengen cepat sampai makom tinggi Itu gayanya hidir-hidiran Gayanya hidir-hidiran Dia itu gak bisa menjalankan syariat Kalau melanggar dia ngomong Saya itu makomnya hidir Kalau kiai yang alim itu makomnya Musa Saya sudah hidir Ini kurang ajar Siapa yang ngasih tahu kalau ente dapat ilmu laduni Memang Allah ngasih perfirman Kalau ente manusia model ente itu dapat laduni Nah ini model hari ini Kalau ada orang alim berbicara tentang syariat Dengan itu masih cangkang Saya sudah sampai kepada lub usul Dalamnya ini adalah hidir palsu Dan ini ada Coba saja perhatikan model-model tasof-tasof yang merusak ahli tasof-tasof itu Model-model pemalas seperti itu Itu bahaya sekali model orang seperti itu Jadi sok gaya hidir Kalau sudah melanggar syariat Kayak nabi Kayak mbah kita deh Cukup nabi adam alaih salam Rabbana dhulam na'angfu sana Jangan berhujat Ini makom saya sudah makom hidir Jadi kalau makom hidir nanti kisahnya membunuh orang Ini jadi kalau melakukan dosa sudah makom hidir Ente itu masih cangkang Ente itu masih kulit Lihat perhatikan kalau orang sudah bicara itu Tolong bicatatan ini penting Jangan merusak ahli tasof-tasof Saya gemes dengan manusia-manusia semacam itu Tasof itu dirusak oleh pelaku-pelaku tasof-tasof itu Sufi adalah dahsyat Sufi adalah hebat Sufi yang membentuk akhlak kita Sufi yang menjadikan Anda bisa lembut hati dengan sesama Sufi yang menjadikan kita punya prasangka baik kepada sesama Sufi yang menjadikan kita seorang penyabar Sufi yang menjadikan kita orang yang khusyuk dalam beribadah Bukan berkhayal tentang Maksiat Sudah sampai makom hidir Ente makiyah-ikiyah itu majangkang Belum faham itu Ini sudah Lup apa nama Syaripati Bahasa lain Hakikat dia masih syariat Mulai kapan syariat sama hakikat dibisah itu Mulai kapan syariat sama hakikat dibisah Hakikat terus ada syariat Kalau tidak ada syariat Bagaimana mungkin ada hakikat Itu hayalannya ahli tasof palsu itu Sampai kepada hakikat tidak pakai syariat Mana ada Kalau kita menyifati khusyuknya sholat Ada sholat dulu baru khusyuk Kalau kita menyifati sifatnya amal baik Berbuat dulu baru disifati ikhlas Loh ikhlas gak ada amalnya itu kan hayal namanya Coba pikirkan Oh orang ini khusyuk Sudah lama apa Gak tahu Ya itulah bodoh Sholat dulu baru disifati khusyuk Berderma sedekah baru disifati ikhlas Berbuat secara syariat Nabi Baru nanti disifati Sampai kepada hakikat Tulus tidak tulus Memang betul hari-hari ini Akhir-akhir ini Orang tidak pernah belajar Mungkin ayahnya seorang guru Torekoh Dia gak sempat belajar Main motor sana sini Tak tahunya bapaknya meninggal dunia langsung Dia pakai imamah dan sebagainya Langsung mengangguk-mangguk begini Jadi guru Torekoh mengganti bapaknya Bapaknya pun gak rida sebetulnya Ini dikisahkan semacam ini adalah Oleh seorang alim besar di Syam Sana oleh dokter Muhammad Sa'idur Muhammadun Al-Buti Beliau mengatakan bahwasannya Hari ini banyak orang ngaku Guru Torekoh jadi murid saja tidak pantas Di Syam Saya tidak ngomong di Indonesia Guru Torekoh itu hati-hati Guru Torekoh harus benar Harus ayakuna aliman Bifuruh syariati Harus mengerti ilmu syariat Gak ngerti halal haram Bagaimana akan membimbing orang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biasanya guru Torekoh yang tidak berilmu Atau guru Torekoh palsu itu langsung Gayanya Pak ilmu Hidir Saya sudah sampai hidir Hayal setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW Ketemu 25 Nabi Jadi obrolannya Wah Kalau kekuburan Saya bertambah Suatu ketika sampai Saya melihat orang sendiri bercerita Saya sampai geleng-geleng kepala Dan saya sudah kapok Tak datang Tak datang rupanya Saya itu kalau Umrah Sejarah kubur Nabi Saya langsung masuk ke kuburan Dan saya ngobrol di dalamnya Waduh Sudah kapok saya sudah Sudah jangan bicara aneh-aneh Sudah Buah hanya orang hari ini Orang depresi Orang stres Jangan ditambah dengan Dengan berita-berita begitu Ngobrol Dan saya dengar Saya dengar langsung Dia ngobrol Masya Allah Kok ada orang begini Kok pede banget Ente ini siapa Kok kubur Nabi Ngobrol dengan Nabi Sudahlah Anda Kalau berguru Tersof siapun Anda boleh berguru Dengan siapun Tapi yang benar orangnya Jangan orang yang aneh-aneh Berkhayal setiap malam Ketemu Nabi Muhammad Akhlaknya gak jelas Ilmu Furuk syariah Karena kita ingin Sampai kepada Allah Kalau yang membimbing kita Gak tahu jalan Anda sampai kemana Kira-kira Nah ini kisah Hidir ini Akan kami tekankan Karena Di balik kisah Hidir ini Di antara Pengalaman serius Rohanit Ada di antara Dusta Termasuk di antaranya Kalau sudah dia biasa Coba Kalau sudah mulai Ngomong-ngomong Cangkang-cangkang Begitu Lihat Ini masih Ustadz syariah Cangkang Lihat Coba cermati Secara serius Mesti banyak cerita Aneh-anehnya Besok ketemu Sunan Kali Jogong Ngobrol saya Ketemu Hidir Dalam bumerah Itu paket Kebohongan itu Coba aja Kalau anda ketemu Orang begitu Perhatikan Mesti ada tambahannya Macam-macam Anda sendiri pun Sang juga gak faham Geleng-geleng kepala Cuman sekarang Anda juga Mirip-mirip Kadang-kadang Kita percaya juga Pada akhirnya Ini gak boleh Tidak usah Aneh-aneh Saat kita itu Perlu suri toladan Suri toladan Kita beginan Nabi adalah Orang yang Beliau adalah Tampak syariatnya Sebelum hakikatnya Bagaimana suri toladan Cara ibadah Nabi Solat Nabi Sampai bengkak kakinya Oh kaya Hidir Hidiran Apa itu Nabi Muhammad Kalau melakukan Solat Sampai kakinya Membengkak Menjalankan syariat Berberang Di medan laga Luka Gerahamnya Jatuh Retak Perkeningnya Itu Nabi Pakai Hidir-hidiran Ini betul-betul Hari ini Kita Sehingga Musuh-musuh Tasowuf ini Rame Karena Gara-gara Medusta Tasowuf ini Kita berharap Ilmu ini Disampaikan Dengan serius Karena ini Bicara Tentang sesuatu Yang Ini kan ilmu Percaya Memang Biasa Orang Itu Kurang lebih Dengan seperti itu Ada orang Naik motor Sebetulnya Dia Ya Kebleset Malu dia Cuman karena Oh ada ular Lewat Ular Karena ular Tidak bisa dicari Tidak bisa ditanya Atau ketemu Suatu Ada orang Tiba-tiba Nongkrong disitu Sudahlah Bilang kamu itu Jatuh Tidak usah Banyak alasan Karena malu dia Jago naik motor Kok kebleset Tidak Tiba-tiba ada orang Berdiri Nongkrong Saya kaget Sudahlah Atau ada ular Biasa Yang di Kambing hitam Kan siapa Ular Jin Setan Sekarang Kalau itu kan Dunia biasa Tapi dunia Torekoh Adalah Hidir Dikit-dikit Hidir Hati-hati Tolong Ini sengaja Kami tekankan Begini Bertabaran Dimana-mana Hari ini Orang Dikit-dikit Ngaku Hidir Ilmunya Ilmu Hidir Bahkan Ada yang Ngomong Bahwa setiap malam Apa itu Saya ketemu Hidir disana Dan dia memang Dibuat rutin Dia pergi Ketempat tersebut Masya Allah Innalillah Kita itu perlu Kalau kita perlu Duduk dengan Seseorang Duhirnya Mengajari kita Untuk bertutur Kata yang lembut Mengajari kita Perasaan kebaik Mengajari kita Beramal yang baik Mengajari kita Menjauhi Maksiat Mengajari kita Takut melakukan Keharuman Itu yang kita cari Suri Toladan Bukan cerita Hayal Begitu Itu Nanti-nanti Dunia Perkhidiran ini Nabi Hidir Jadi mainan Dan banyak Khususnya Mohon maaf Yang menekuni Diskusi Disusi Tasawuf Makom-makom Tasawuf Ilmu-ilmu Hakikat Ini adalah Sering dimanfaatkan Oleh Pemalas Itu Malas Ngaji Tidak pernah Hanya karena Bapaknya Kiai saja Kemudian Ya paling Seorangnya Meninggal Bapaknya Meninggal dunia Langsung Dia dinobatkan Oleh pengikut-pengikutnya Yang pengikutnya Sendiri juga Kurang lebih Sama-sama Malas Ngaji Ini adalah Problem Baik Mohon maaf Ini adalah Memang perlu kami Tekankan Tasawuf adalah hak Kita Tengenal Sufi Sufi Dahsyat Bagaimana Imam Ghazali Rahim Syahabdul Qadir Syahabdul 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 Dengan dua madhab Hambali Dan Syafi'i Ayo Ini yang ketemu Heidir-Heidir Hari ini Fatfa madhab Berapa dia Jadi ada Kita betul-betul Perhatikan Dengan model-model Model-model Torekoh Torekoh palsu Itu Torekohnya Benar Yang disebut Di negeri kita Dengan Torekoh Muqtabaroh Torekohnya Benar Cuman Orang ngaku Sebagai guru Torekoh Ini loh yang Gak ada Bermasalah Torekoh hak Makanya Kalau ada orang Ngingkari Pertorekohan Wah ini ada Torekoh itu adalah Cara Bagaimana kita Mendekatkan kiri Kepada Allah Dengan cara Yang diambil oleh Ulama tertentu Alim tertentu Dan semuanya Diambil dari Baginda Nabi Gak ada Torekoh kotiriah Ngarang Torekoh Gak ada Semuanya Cuman biasanya Dalam setiap Torekoh Torekoh itu Seperti tasof Itu sendiri Pohon mekah Pohon mewah Kadang ada Benalu Ada tambahan Tambahannya Tambahan itu Muncul dari Orang-orang bodoh Di dalam Ilmu hadis pun Ada kok Dusta dalam hadis Ilmu hadis Ada Hadis itu Benar Tapi ada Benalunya Dalam Fekeh Juga ada Benalunya Fekeh ada Mutasahili Nafil Fekeh Orang yang Dengin Fatwa Fekeh Merusak Fekeh Dalam akidah Ada kesesatan-kesesatan akidah Tapi akidah yang bener ada Jangan dipangkas akidahnya Tasawuf adalah hak Cuman ada benalunya Ya jangan dipangkas Tasawufnya Seperti akhir zaman Orang benci tasawuf Tasawuf adalah afiun Tasawuf adalah perusak orang Lih ini gak bener Cuman kalau kita cermati Tunduan mereka kepada Tasawuf Karena memang ada pelaku tasawuf Yang aneh Benalunya Mereka tidak melihat Pohon tasawuf sejati Tapi melihat benalunya Yang aneh-aneh tadi Makanya kita Juga punya tugas dong hari ini Memangkas benalu itu Makanya jangan aneh-aneh Tasawuf deh Jangan cerita hayal Ketemu-ketemu Nabi Setiap malam Dan sebentar dulu deh Apa sih faedahnya Kalau saya mimpi Ketemu Nabi Cerita kepada Anda Ayo Jujur Kalau saya mimpi Ketemu Nabi Cerita kepada Anda Ada faedahnya Tetapi kalau saya Ajarkan imun yang benar Jangan begini Haram Tidak boleh Itu yang berarti bagi Anda Kalau saya cerita Ketemu Nabi kepada Anda Paling Nilai plusnya adalah Wah Anda menganggap saya Setelah itu Anda Tambah serem Mencium tangannya Wah besok langsung Wali-wali Begitu ya Lalu terkakum-kakum Dengan saya Kan itu Musibah sebetulnya Betul ini Anda nanti Tasawuf Itu adalah hak Kita perlu bersih hati Kita perlu suri tuladan Kita perlu ilmu Kita perlu amal Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton